Al-Fatihah Al-Fatihah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Al-Fatihah Alhamdulillahi Al-Fatihah Alhamdulillahi Al-Fatihah Ya Allah Wahai Yang Maha Menatap Wahai Yang Maha Dekat Wahai Yang Menyaksikan Segala Galanya Wahai Allah Yang Mengatur Pertemuan Ini Terjadi Berkahi Majlis Ini Ya Allah Karuniakan Kepada Kami Ilmu Yang Manfaat Ilmu Yang Menambah Keyakinan Kami Kepadamu Ilmu Yang Menjadikan Hidup Ini Seluruhnya Jadi Amal Soleh Ilmu Yang Mendatangkan Keriduanmu Untuk Kami Allahumma Inna Nas'aluka Ilman Nafi'an Warijqan Tayyiban Wa Amalan Mutakabbalan Allahumma Inna Nas'aluka Imanan Kamilan Wa Yaqinan Sadiqan Wa Qalban Khosian Wa Lisanan Zakiran Allahumma Inna Al-Zikrik Wa Syukrik Wa Khusni Ibadatik Amin Ya Allah Ya Rabbi Hadirin Kita Pasti Mati Kita Sedang Menunggu Giliran Mati Tidak Ada Yang Dibawa Selain Amal Hidup Bahagia Kuncinya Ada Dua Iman Dan Amal Soleh Meninggal Husnul Khotimah Meninggal Dalam Keadaan Beriman Dan Sedang Beramal Soleh Dikubur Kita Yang Akan Menemani Kita Amal Soleh Maka Seharusnya Fokus Dalam Hidup Ini Bagaimana Iman Kita Semakin Kuat Semakin Mantap Dan Bagaimana Supaya Semua Kesibukan Kita Diterima Oleh Allah Jadi Amal Soleh Di Dunia Bahagia Meninggal Husnul Khotimah Dikubur Akan Menemani Kita Di Akhirat Di Akhirat Insya Allah Seperti Yang Dijanjikan Bahwa Ahli Sorga Itu Barang Siapa Yang Beramal Soleh Baik Laki Baik Laki Baik Laki Maupun Perempuan Dan Dia Beriman Kepada Allah Sungguh Allah Mengaruniakan Kepadanya Hayatan Tojibah Kehidupan Yang Baik Dan Di Akhirat Dia Akan Mendapatkan Ganjaran Yang Lebih Baik Dari Apa Yang Dia Lakukan Di Dunia Ini Jadi Fokus Dalam Hidup Ini Apa Apa Belum Juga Dua Menit Jadi Kalau Mau Bahagia Fokus Kita Apa Iman Dan Amal Soleh Kalau Ingin Husnul Khotimah Fokusnya Apa Iman Dan Amal Soleh Kalau Ingin Kuburnya Nyaman Nikmat Bekalnya Apa Iman Dan Amal Soleh Kalau Ingin Jadi Ahli Sorga Apa Kuncinya Selalu Dipikirkan Bagaimana Keyakinan Kepada Allah Semakin Meningkar Maaf Ini Mengulangi Sedikit Ya Al-Mu'minul Qawwi Khoyrun Wa Ahabu Ilallah Minal Mu'mini Do'if Mu'min Yang Kuat Lebih Baik Dan Yang Lebih Dan Lebih Dicintai Allah Daripada Mu'min Yang Lemah Dan Pada Keduanya Ada Kebaikan Makin Kuat Iman Makin Baik Dalam Hal Apapun Dan Makin Dicintai Allah Jadi Kalau Ingin Baik Dalam Hal Apapun Dan Semakin Dicintai Allah Tingkatkan Iman Dalam Hadis Lainnya Rasulullah Sallallahu Walaikum Bersabda Ajaban Li Amril Mu'min Sungguh Mengagumkan Urusan Orang Yang Beriman Sungguh Menakjubkan Kalau Orang Sudah Imannya Makin Kuat Semua Yang Terjadi Jadi Kebaikan Diberi Nikmat Syakarok Dia Bersyukur Fakana Khairullah Itu Baik Baginya Diberikan Musibah Sobarok Dia Sabar Fakana Khairullah Itu Pun Baik Baginya Jadi Kalau Kita Ingin Jadi Orang Yang Selalu Beruntung Dalam Episode Apapun Kuncinya Imannya Harus Kuat Apa Cirinya Orang Yang Imannya Kuat Cirinya Akhlak Yang Makin Mulia Hayul Muminina Abdolu Siapa Orang Beriman Yang Paling Abdol Imannya Siapa Mumin Yang Paling Utama Nih Ahsanuhum Khulukok Orang Yang Paling Mulia Akhlak Jadi Makin Meningkat Keyakinan Ke Allah Jadi Itu Makin Ikhlas Makin Syukur Makin Sabar Makin Tawakal Akhlak Akhlak Yang Mulia Itu Akan Terkumpul Dengan Sendirinya Seiring 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 Dengan Meningkatnya Yakin Ke Allah Jadi Jangan Terlalu Banyak Memikirkan Meningkatkan Penghasilan Lebih Lebih Baik Meningkatkan Keyakinan Iman Jangan Risau Dengan Dunia Ini Hadirin Risau Lah Mana Yang Berbahaya Bagi Kita Tidak Punya Uang Tidak Punya Iman Siapa Yang Nyebut Tua Duanya Yang Bahaya Tidak Punya Keyakinan Maaf Ya Tidak Usah Cita-cita Bahagia Bagi Orang Orang Yang Imannya Tidak Serius Kepada Allah Tidak Bisa Makin Kuat Iman Makin Bahagia Apapun Yang Terjadi Dipuji Dicaci Sehat Sakit Diangkat Diturunkan Dihormati Difitnah Sama Saja Apapun Yang Allah Takdirkan Sikapi Saja Dengan Sikap Yang Allah Perintahkan Jadi Baik Jelas Hadirin Apa Kira-kira Yang Bisa Menguatkan Iman Yang Pertama Jawab Apa Supaya Iman Kita Kuat Doa Minta Kepada Allah Karena Hanya Allah Yang Kuasa Menguatkan Iman Dua Ilmu Minta Kepada Allah Supaya Kita Ditambah Ilmunya Rabbi Zidni Ilma Wazukni Fahma Allahumma Inni As'aluka Ilman Nafian Kalau tadi Doanya Allahumma Inni As'aluka Imanan Kamilan Ya Allah Hamba Mohon Kepadamu Iman Yang Sempurna Wayakinan Sadiqan Keyakinan Yang Benar Wa Qalban Khosian Hati Yang Khusu Minta Allah Mendengar Setiap Yang Meminta Belajar Ini Majlis Insyaallah Salah Satu Di antara Majlis Yang Mudah Mudahan Allah Menguatkan Iman Ilmu Itu Didatangi Bukan Mendatangi Kalau Saudara Yang Memungkinkan Datang Ketempat Ilmu Itu Akan Lebih Dihargai Diberikan Karunia Lebih Oleh Allah Bagi Yang Memungkinkan Yang Tidak Memungkinkan Menyimak Di Rumah Tapi Sungguh Sungguh Pupuk Iman Ilmu Kurang Ilmu Pasti Kurang Iman Jadi Maaf Maaf Saja Ada Ada Orang Yang Sibuk Bekerja Tidak Punya Waktu Untuk Mencari Ilmu Dia Pasti Rugi Kalau Tambah Hari Tidak Nambah Ilmu Keyakinan Kepada Allah Kita Rugi Dikasih Uang Tidak Ada Apa-apanya Dikasih Keuntungan Dikasih Gelar Dikasih Pangkat Dikasih Jabatan Tapi Tidak Kenal Kepada Allah Ini Musibah Orang Yang Tidak Belajar Ilmu Tauhid Akidah Dengan Benar Dia Akan Punya Tuhan Yang Lain Selain Allah Ini Yang Berbahaya Ini Sebelum Saya Baca Hadis Ini Sudah Berulang Kali Diingatkan Man Yuridillahu Bihi Khairan Yufak Kihu Fiddin Barang Siapa Yang Dikehendaki Allah Kebaikan Baginya Allah Pahamkan Agama Pupuk Iman Adalah Ilmu Tau Orang Yang Berilmu Seperti Apa Orang Yang Berilmu Jangan Dilihat Dari Ceramah Orang Yang Berilmu Dilihat Dari Amalnya Apalah Artinya Tau Ilmu Solat Ceramah Tentang Solat Tapi Dia Tidak Solat Tingginya Ilmu Seseorang Dilihat Dari Amalnya Orang Yang Belajarnya Bagus Apa Cirinya Imannya Menguat Apa Cirinya Imannya Menguat Akhlaknya Semakin Baik Itu Rumusnya Begitu Tapi Itu Ilmu Yang Banyak Akhlaknya Jelek Berarti Dia Belum Berilmu Dia Baru Cuma Dengar Ilmu Belum Berilmu Halo Ini Mesantren Sudah Lama Kelakuannya Seperti Itu Pasti Kurang Iman Karena Kalau Imannya Bagus Mesti Akhlaknya Membagus Itu Sudah Garisnya Begitu Jadi Bukan Seberapa Kitab Yang Dia Baca Tapi Seberapa Ikhlas Dia Mencari Ilmu Dan Seberapa Sungguh-sungguh Mengamalkan Ilmu Nah Itulah Orang Yang Berilmu Kita Tidak Usah Ingin Semua Segala Tahu Sekaligus Tidak Cari Dengan Ikhlas Amalkan Itu Penguat Iman Dapat Ilmu Wudhu Sebelum Tidur Amalkan Tiap Mau Tidur Berwudhu Dulu Aloliyah Dapat Ilmu Keutamaan Sedekah Sedekah Dapat Ilmu Baca Ayat Kursi Sesudah Sholat Fardu Jangan Tinggalkan Terus Begitu Barang Siapa Yang Mengamalkan Ilmu Yang Allah Sudah Berikan Nisjaya Allah Akan Mewariskan Kepadanya Ilman Ma'lam Ya'lam Ilmu Yang Belum Diketahuinya Makanya Ciri Orang Berilmu Itu Adalah Semangat Belajar Dengan Niat Ikhlas Dan Semangat Untuk Mengamalkannya Kalau Hanya Semangat Belajar Tidak Semangat Beramal Belum Bisa Disebut Berilmu Tidak Apa-apa Kita Belum Sempurna Paham Islam Yang Penting Tiap Dapat Ilmu Sekuat Tenaga Diamalkan Dengan Ikhlas Karena Dengan Ikhlas Apa Buh Tidak Hanya Tidak Asi Terima kasih telah menonton!